Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama Awam asal cinta kepada Habaib Jauh lebih mulia daripada ulama tapi benci kepada Habaib Awam asal cinta kepada Habaib Jauh lebih mulia daripada ulama tapi benci kepada Habaib Oke guys sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya like dan share ke teman-teman kalian Cara bersolawat itu bagaimana? Perhatikan bagaimana jawab Rasulullah SAW Yang ditanya sahabat cara bersolawat kepada Rasulullah Tapi lihat jawaban Rasulullah SAW Beliau mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kalian di dalam bersolawat kepada aku Jangan lupakan keluarga ku Zuriah keturunanku keluarga ku Karena itu tidak patut Kapan kita bersolawat kepada Nabi Tanpa disertai dengan solawat kita kepada keluarga Nabi SAW Itu namanya solawat batrok Solawat yang buntung Solawat yang tidak sempurna Maaf solawat yang cacat Kapan kita bersolawat kepada Nabi Tapi tidak bersolawat kepada keluarga Nabi SAW Cukup satu hadith ini Sebagai pelajaran buat kita Bahawa keluarga Nabi Ahlil bet Zuriah keturunan beliau Selalu ada dalam benak-benak Rasulullah SAW Selalu ada dalam hatinya Rasulullah SAW Wa ala alihi wa sahibu wa sallam Karatul ala imam al-shafi'i Sampai-sampai mengatakan dalam syairnya Ya ala bayti Rasulullah Hubbukumu Faradhum minallahi fil qur'ani anzalau Wahai ahlil bet Wahai habaib Wahai habaib Wahai habaib Wahai anak cucu Duriah keturunan Rasulullah SAW Cinta kepada kalian Itu adalah kewajipan dalam Al-Quran Cukup bagi kalian sebagai kebanggaan Kapan ada orang sholat Tapi gak sholawat kepada kalian ahlil bet Gak sholawat kepada keluarga Nabi Maka gak ada sholat bagi diri Dalam Orang yang sholat Kalau perlu Saking banyaknya Serukuk sampai bungku Banyaknya sucut sampai rangat Tapi lupa dia gak bersolat Kepada keluarga Nabi Maka sholatnya tertolak Sholatnya tertolak Sholatnya Tidak terima oleh Allah SWT Alias batal Kita kalau baca Al-Quran Kita menjadi mulia gara-gara kita baca Al-Quran Bukan Al-Quran menjadi mulia gara-gara kita baca Kita sekarang duduk di masjid Kita yang menjadi mulia gara-gara masjid Bukan Masjid ini menjadi mulia gara-gara kita masuk Kapan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Kita buntut dengan kemuliaan Rasulullah SAW Bukan Rasulullah tambah mulia gara-gara sholawatnya kita Gak ada harganya sholawatnya kita Gak ada harganya sholawatnya kita Cukup bagi Rasulullah adalah sholawatnya Allah dan para malaikat Sama Kapan anda cinta kepada Habaib Bukan Habaibnya tambah mulia gara-gara anda cintai Sama Kapan anda cinta kepada Habaib Bukan Habaibnya tambah mulia gara-gara anda cintai Cukup bagi mereka kemuliaan Yang datangnya langsung dari Allah SWT Tapi anda Kapan cinta sama mereka Anda yang tambah mulia di si Allah SWT Kita iman Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia Kita iman Tapi kita sampai detik ini Tidak akan pernah tahu Bahkan kalau perlu sampai mati Kita gak akan pernah tahu bagaimana hakikat Sesungguhnya kemuliaan Rasulullah SAW Kita gak tahu Kecuali nanti di akhirat Jangankan kita yang iman Yang kafir pun akan kagum-kagum nanti Ketika ada di akhirat Beruntungnya sohabat belum di akhirat sudah tahu hakikat asli Kemuliaannya Rasulullah SAW Sama Anda gak akan pernah tahu mulia-mulianya Habaib di dunia Sama Anda gak akan pernah tahu mulia-mulianya Habaib di dunia Nanti di akhirat Nanti di akhirat anda akan tahu Siapa Habaib di si Allah dan di si Rasulullah SAW Selagi kita hidup di dunia Kita gak akan pernah tahu Betapa beruntungnya mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad Kecuali nanti di akhirat Kita akan tahu Untung saya cinta sama Nabi Muhammad Kalau saya benci kepada Nabi Muhammad Gak iman sama Nabi Muhammad Lihat sahaman Farisi Ajam Bukan orang Arab Bukan keluarga Nabi Dari Persi Tapi Karena keislaman beliau Beliau menjadi sahabat Bukan sekedar sahabat biasa Tapi sahabat yang unggulan Abu Lahab Quresh Orang Arab Paman Nabi Punya nasab Tapi kapan Dia Kufur kepada Nabi Allah Tidak memperdulikan lagi Siapa dia Sekalipun Paman Nabi Kalau dia Kufur kepada Nabi SAW Sama Kita gak tahu sekarang Gimana untungnya Salman Farisi Betapa ruginya Abu Lahab Nanti di akhirat kita baru tahu Sama Kita hidup di atas dunia Kita gak tahu Betapa untungnya mereka yang cinta sama Habaib Sama Kita hidup di atas dunia Kita gak tahu Betapa untungnya mereka yang cinta sama Habaib Dan betapa ruginya mereka yang menci sama Habaib Kecuali nanti di akhirat Kecuali nanti di akhirat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yomiddin Hari pembalasan bukan di dunia Tempatnya pembalasan Baik dibalas baik Buruk dibalas buruk Tempatnya bukan di dunia Tapi itu semuanya adalah Ada di akhirat Menjadi Habib Itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama Menjadi Habib Itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia Itu lebih diutamakan Anda cinta ulama bagus Tapi kalau benci Habaib Percuma Cinta ulama bagus Tapi kapan anda tidak melakukan apa yang lebih wajib Percuma Percuma Contoh anda cinta sama Habib Muhammad Jelas anda cinta Tapi karena apa Apa nunggu Habib Muhammad jadi ulama baru anda cinta Berarti kalau ada Habib bukan ulama anda tidak cinta Anda cinta kepada Habaib Karena Habibnya ulama bukan ulama Sepuh atau masih muda Kalau perlu anak kecil Kaya melarat Soleh wali atau bukan Tapi dia Habib Tapi dia Habib Cukup dia sebagai manusia yang terpilih Menjadi Cucuk Rasulullah SAW Menjadi Cucuk Rasulullah SAW Kita wajib cinta sama dia Bukan hanya anda wajib cinta kepada kami Kami pun wajib saling cinta Lebih-lebih Dobel-dobel Maaf-maaf Memang terkesan tendensius Kalau saya ngomong seperti ini Tapi apa boleh Apa boleh buat Ulama sepuh yang ngomong seperti ini Sudah meninggal semuanya Yang ada sekarang ulama Gak ada Bicara masalah seperti ini Tidak ubahnya kami Hanyalah sekedar orang tua Yang ngajarkan kepada anak Untuk hormat sama orang tua Apakah berarti orang tuanya gila hormat Ingat Anda tidak memuliakan kami Kami tidak butuh kemuliaan daripada anda Jadi Nomar bin Khattab Ketika masuk ke dalam Islam Menjadi khalifah Beliau pakai pakaian yang biasa Compang-camping Dia cek dilokno Sampai kafir Guresh Eh Umar Ngeletek Kamu masuk Islam Bukannya tambah Mewah pakaian kamu Malah compang-camping Dulu Kamu Waktu belum Islam Pakaiannya bagus Sekarang kok seperti ini Apa jawab Allah kembalikan aku dalam keadaan jatuh dan hina Sama Kami tidak cari kemuliaan Kecuali kemuliaan itu Langsung datang dari Allah SWT Saya mau tanya Jenengan bisa milih Jadi anaknya siapa Jenengan bisa milih Jadi umatnya siapa Jenengan bisa milih Saya kepengen punya bapak Fulan punya ibu Fulana Sama Kami tidak milih Kami jadi keturunan siapa Bapak kami siapa Kakek kami siapa Kami tidak bisa milih Allah yang punya kehendak Kalau Anda hasut kepada kami Anda iri dengki kepada habaib Iki kepada habaib Anda sejatinya telah iri Hasut dan dengki kepada yang memberikan nikmat kepada kami Ini penting Kenapa Terlepas saya dianggupkan denisius Gila hormat Gak ada masalah Yang paling penting Saya tidak termasuk Di antara mereka Yang kitmanul ilim Menyembunyikan ilmu Karena khawatir Dicak ini dan cak itu Awam Asal cinta kepada habaib Jauh lebih mulia Daripada ulama Tapi benci kepada habaib Awam Asal cinta Kepada habaib Jauh lebih mulia Daripada ulama Tapi benci Kepada habaib Paling ngajarkan orang Untuk benci kepada habaib Gak level Jauh lebih mulia Terima kasih.